Dan menurut aku, ini mantap, mantap, mantap Halo guys, welcome back to my youtube channel Kita ketemu lagi bersama aku, Filip Dan di video kali ini masih dengan tema kulineran Dan buat teman-teman semua, stay tune terus di channel ini Karena di setiap video yang aku upload Akan memberikan semua informasi tentang kulineran di seluruh Indonesia Makanya ikutin aku terus Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Dan buat teman-teman juga yang punya rekomendasi tentang kulineran Jangan lupa di share atau di komen di kolom komentar Eh, satu lagi Bagi teman-teman yang punya usaha kulineran Jangan lupa di share aja atau komen di kolom komentar Siapa tau nanti kita bisa lihat lagi Oke guys, by the way Sekarang aku ada di salah satu lokasi di Kemayoran Tepatnya di Jalan Gempol nomor 24 Dan di sini Aku mau ngajak kalian ada salah satu kulineran Nas Gorjo Dan itu nasi gorengnya itu serbah hijau Dan variannya juga banyak banget Biar nggak penasaran, langsung aja kita masuk Kalian kita tanya-tanya tentang Nas Gor yang ada di sini Okay guys, by the way Aku sudah di dalam Ini dia tempatnya Menurut aku tempatnya juga bagus banget Apa ya Ruangannya itu banyak spot-spot buat berfoto Dan bisa buat ngopi-ngopi juga Dan salah satunya ini dia Menu yang ada di sini Nah ini salah satunya yang pengen aku nyobain Di sini Nas Gornya itu ada beberapa macam varian Contohnya ada Nas Gor Jomblo Nah jadi buat kalian yang jomblo Mungkin bisa nyobain ini Nanti aku cek dulu Nasi goreng mana yang pengen aku cobain di sini Dan sebelumnya kita langsung tanya aja Ke masnya yang pegawai di sini Okay let's go Okay guys, sebelum aku pesan Aku nanya dulu deh Tentang nasi goreng Yang ada di Nas Gorjo ini Halo mas Perkenakan masnya Filip Mau nanya dong Ini Nas Gor Kenapa masih warna hijau? Kita nasi goreng hijaunya khasnya dari ini bang Yang hijaunya dari rempah-rempah Oh campuran rempah Ada kapulaga sama kecombrang Tapi yang lebih dominan kapulaga Kapulaga Oh berarti untuk warna-warna hijaunya itu Emang udah dicampur di bumbunya tersebut ya Dan itu terbuat dari rempah-rempah Oke, untuk tempat ini Selain di sini ada di mana lagi? Kita baru buka ini doang Udah berapa lama? Setahun lebih Setahun lebih Untuk harga nasi gorengnya itu Mulai dari berapa? Yang ini 15 sampai 21 Mulai dari 15 sampai 21 Oh untuk nasi gorengnya Oke Nah ini dia guys Nasi gorengnya Tadi kalian udah dengar Tentang bumbunya itu Terbuat dari rempah-rempah ya Tadi aku pikir Apa? Diwarnain gitu Alami ini bang? Alami ya Jadi aman banget guys Jadi kalian wajib cobain Di sini Nas Gorjo Ada di jalan Kemayora Gempol nomor 24 Oke sekarang aku mau pesen dulu Aku mau nyobain Nasi goreng cakalangnya Let's go Oke guys Finally Untuk nasi gorengnya sudah jadi Dan ini dia Nasi gorengnya Namanya nasi goreng cakalang Dan ini ada Ikan cakalangnya Terus ada Telur dadar gini Ada kerupuk Ada tomat Dan timun Dan ini nasi gorengnya Warna hijau gitu guys Yuk kita cobain Aku juga penasaran Sama rasanya Nasi goreng cakalang Oke guys Ini dia Nasi gorengnya Ini Warna hijau semua Dan ada Bawangnya juga Ini aku mau nyobain Sama Aku campurin sama Cakalangnya Ini Coba guys Enak banget Untuk nasi gorengnya Emang Bumbunya khas banget ya Terus Dicampur sama Ikan cakalangnya ini Aku juga favorit banget Sama ikan cakalang Dan perpaduannya itu Enak banget Enggak bisa berkata-kata Ini enak banget Coba Aku nyobain lagi ya Oh my god Tadi Pas lagi Dibuat gitu Udah ada Campuran Telurnya juga Terus Tapi aku Tambahin Telur dadar lagi Biar Lebih lengkap Aja Dan ini Aku nyobain Aku campurin Sama telurnya Nih Nasi gorengnya Dimana ya Bukan kayak Nasi goreng biasa Gitu guys Bumbu hijaunya Ini emang juara banget Dan ini Kali pertama Aku nyobain Nasi goreng yang warnanya Hijau Dan menurut aku Ini mantap Mantap Enak banget Disampur sama Ikan cakalangnya Oh my god Nih Ini nasi gorengnya Menurut aku Enak banget Bumbunya itu Lo suka banget Nih Nasi goreng Campur Ikan cakalang Terus Bumbu yang ada Di dalam Itu kayak Pas aja Menurut aku Karena Enggak Enggak ada yang Kurang Menurut aku Dan racikannya Ini Ada di Bumbu hijaunya Tadi Dan ini Enak banget Kalian wajib Cobain Nas gorjo Yang ada di Kemayoran ini Balik lagi Oh my god Apalagi Dicampur Telur dadar Sama cakalang Ini dia Ini Oh my god Ini bener-bener jatuh cinta Sama nasi gorengnya Bumbunya itu Oh iya Ini untuk Nasi goreng cakalang ini Harganya itu Ada di Rp21.000 Nah beda sama Telur dadarnya ya Ini telur dadarnya itu Pisah sendiri Karena aku request Telur dadarnya kalau gak salah Cuma Rp5.000 Jadi untuk nasi goreng cakalangnya Sama ikan cakalang Dan lainnya itu Cuma Rp21.000 Murah banget kan Lumayan lah Worth it lah Dan rasanya juga Enak banget Untuk rasanya memang Gak terlalu pedas Pedasnya nyantai gitu Dan enak banget Enak Jadi nasi goreng Gak mesti yang pedas-pedas juga ya Ini juga porsinya menurut aku Lumayan banyak Dengan harga yang Rp21.000 Porsinya juga lumayan Dan bisa kenyang lah menurut aku Dan ini tempatnya juga Sangat strategis banget Depannya itu ada Gedung polres gitu guys Jadi gampang banget Nyari alamatnya ini Namanya Nasgorjo Nah alamatnya itu Di jalan gempol Nomor 24 Nah disini tempatnya Ini nuansanya Seperti ini Dan kalian wajib cobain Nasi gorengnya Ada beberapa varian Ada nasi goreng cumi Ada nasi goreng teri Ada cakalan Dan lain-lainnya Pokoknya disini menunya Bervariasi banget Dan Ini salah satu yang Aku cobain disini Enak banget Lanjut guys Biar cepat habis Ini saking enaknya Ini Oh my god Tadi aku mikirnya Untuk nasi gorengnya Kenapa masih warna hijau Apa Diwarnain Dan ternyata dari bumbunya itu Sudah ada Sudah Nah warnanya Sudah pekat banget Warna hijau Jadi pada saat tadi dibuat Bumbunya itu langsung dimasukkan Gitu guys Dan pas Nasinya dicampur Di Pas lagi dibuat Dan itu langsung Menyatu Warna hijaunya Dan setelah jadi Ternyata rasanya Enak banget Ingat ya Untuk cakalangnya itu Rp21.000 Nah beda harganya Sama yang Telur dadar Telur dadar yang terpisah Rp5.000 Untuk telur dadarnya Dan untuk cakalangnya Sendiri Nasi goreng cakalang Rp21.000 Dan disini Nasi goreng Kalau nggak salah Ada nasi goreng jomblo Guys Rp15.000 Dan Pokoknya disini Karyanya banyak banget Ada pisang bakar Ada roti bakar Dan minumannya Oh iya Satu lagi Aku pesen juga Aku nyobain Susu jahe Ini dia Susu jahenya Nih Aku pesen Susu jahe Harganya itu Kalau nggak salah Rp10.000 Iya Untuk susu jahe Harganya Rp10.000 Dan aku nyobain dulu ya Hmm Wow Rasanya Untuk jahenya Kerasa banget Ditengkorokan Terus ada campuran susunya Dan tidak terlalu manis juga Dan menurut aku Pas banget Untuk rasanya Mantap Ini harga Rp10.000 Worth it lah Mantap Ini habis Enak banget Dan seperti biasa Aku suka banget Untung ada timunnya Aku suka banget Oke guys Itu dia vlog aku hari ini Tentang kulineran Di Nas Gorjo Di Jalan Kemayoran Gempol Nomor 24 Dan Menurut aku ini Kulinernya enak banget Nas goreng Tadi aku nyobain Nasi goreng cakalang Harganya Rp21.000 Dan rasanya mantap Enak banget Dan aku juga Nyobain Yang susu jahe Harganya Rp10.000 Dan semuanya Enak banget Jahenya juga Kerasa Dan ini benar-benar Rekomendasi banget Buat kalian yang pengen nyobain Silahkan Mampir Di Nas Gorjo Yang ada di Kemayoran Gempol Nomor 24 Dan terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Dan yang suka Sama video-video yang aku upload Jangan lupa di share Ke social media yang kalian punya Dan Semoga video ini Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Yang hobi kulineran Sampai ketemu di next video Thank you for watching Bye-bye